Orang disini pelit semuanya Cuma aku yang warna merah Akulah yang paling sunnah Yang lain Mubah, makro Aku lah yang paling ahlu sunnah Wal jamaah Apa yang kita rasakan ketika Bersalahan sama-sama tadi Rindu Tenang Bahagia Itulah fitrah asli manusia Dia gak cocok bohong Dia gak cocok sombong Dia itu gak cocok jauh dengan masjid Ibarat handphone itu Pasti lowbed kalau jauh dari masjid Tapi ada Empat Ada empat Penghalang orang itu Yang membuat dia Berubah fitrah Ada berapa? Empat Kita bahas pagi ini Tadi saya dengarkan Imam kita Di surat Di rokaat yang kedua Membaca salah satu ayat yang Paling saya suka gitu Ayatnya ayat favorit Surat susila Surat ke-41 Ayat 30 Innal-lazina Ada kata-kata Itulah fitrah asli manusia Kalau mau coba rasa Keluar rumah Tengok langit Yang tanpa tiang itu Lalu bilang Ya Allah Kau adalah Rumpu Itu kita akan ngerasa kecil Sekecil-kecilnya Ngerasa hina Sehina-hinanya Dan perasaan hina Kecil Lemah Tak berkuasa Itulah fitrah asli manusia Karena memang Sejatinya Allah Takdirkan dia Lemah Manusia ditakdirkan Allah Lemah Apa buktinya Manusia itu lemah Buktinya Dia tidak bisa Melawan takdir Tuhanya Saya tengok Ayah-ayah kita sudah banyak Yang meninggalkan dunia hitam Banyak yang meninggalkan dunia Hitam Itu Itu punya sudah Aksesorisnya putih-putih semuanya Dari mulai baju putih Kopi yang putih Dan Jambut putih Artinya dia sudah meninggalkan dunia Hitam Giginya sudah Baru tumbuh Kayak gitu Waman nu'amhirhu Nunakishu fil khalqi Kalau umur 30 Kau kerja dimana Begitu umur 40 Kau sudah punya apa sekarang Naik umur 50 Berobat dimana 60 Cucuk berapa Sampai lapang 70 Tanya Siapa teman-teman kita yang sudah Meninggal Tinggal berapa Sisa pemain inti Begitu sampai umur 80 Dia tanya sama temannya Tahu si aku Faham Semua orang itu punya fitrah asli Iaitu sebagai abdun Apa bukti dia Lemah Kulikul insal Yang mengatakan diri itu Tidak mampu Apa buktinya kita lemah Banyak sekali kejadian Dalam kehidupan kita Yang tidak Sesuai dengan Mautnya kita Betul gak Ayah muda Ayah muda Pengennya terus muda Tapi umur Tidak bisa bohong Ayah muda Pengen terus Di usia yang 27 tahun Atau 28 tahun Tapi waktu Terus berjalan Awalnya punya anak Rasanya baru Gendong anak Sekarang sudah Gendong cucu Waktu Begitu cepat Berjalan Banyak orang Pengen menahan Kematian Tapi malaikat maut Gak bisa disogok Fitrah asli manusia Adalah Lemah Fitrah asli manusia Mengakui Rob ini Fitrah asli manusia Tahu Bahwa sendiri Dia itu lemah Tapi Empat penghalang ini Yang membuat orang Akhirnya Gak bisa Mengatakan Rob Bunallah Apa empat penghalang ini Satu Saya menyingkatnya Dengan H yang pertama Yaitu Harta Yang pakai motor Merasa lebih miskin Daripada yang pakai Mobil Yang pakai mobil Merasa lebih miskin Daripada yang pakai Pesawat Yang pakai pesawat Merasa lebih miskin Daripada yang pakai Jet pribadi Duduk ekonomi Atau bisnis Terasa beda Padahal Sampai di titiknya Semua itu Sama aja Gara-gara Harta ini Dia lupa Fitrah aslinya Maka Allah Kasih syariat Namanya Zizwak Zakat Infak Sodakoh Wakaf Apa yang kau makan Busuk Apa yang kau pakai Lapuk Apa yang kau berikan Di jalan Allah Itulah yang jadi Bekalmu di hari esok Maka tidak salah Kalau muslim itu Punya harta Yang salah Yang salah kalau Hartanya disimpan Di hati Boleh muslim kaya Boleh Bahkan para sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu kaya raya Tapi Memilih hidup Sederhana Jangan salah Ini ada yang Nyimpang-nyimpangkan Apa Syariat Nyimpang-nyimpangkan Siroh Dibilangnya Nabi Muhammad Tidur di pelepah kurma Betul Tapi Nabi Muhammad Perang Pakai kuda yang terbaik Tidak pernah ada sejarahnya Saya belum ketemu Kalau ada usaha-usaha Tolong kasih tau saya Ada gak Siroh Nabawi Yang menceritakan Baginda Rasulullah Turun ke medan perang Pakai pelepah kurma Dan pakai keledai Ada gak Tidak ada Baju perang terbaik Kuda terbaik Yang paling lincah Yang paling gesit Dunia Tidak diletakkan di hati Harta Tidak diletakkan di Hati Bagaimana Abu Bakar Menyedekakan seluruh Hartanya Apa yang kau sisakannya Abu Bakar Allah dan Rasulnya Segitu santainya Menyedekakan Hartanya Jadi harta Membuat fitrah Orang akhirnya Tentu Waktu miskin Panjang sujudnya Waktu tak berduit Panjang Begitu punya duit Mulai Sibuk Yang kedua Namanya J Jabatan Ada orang bangga Karena Hartanya Tapi sampai di satu titik Dia gak puas dengan harta Dia pengen dihormati Yang terhormat Bapak Kepala Kalau gak disebut Yang terhormat Baper Yang terhormat Bapak ini Yang terhormat Bapak itu Yang terhormat Bapak itu Dia minta dihormati Minta dihargai Hargain dong saya Hargain saya Cukup kalau berani Anak Mungkin jawab Berapa harganya Pak Apa yang membuat fitrah Asli manusia Rubuh Jabatan Jadi yang kedua Yang bikin orang itu Hilang fitrahnya Adalah Jabatan Waktu dia menjabat Pulpennya Laku Maka ayah saya Al-Marum bilang begini Kalau ada seorang Yang dikasih amanah Allah Menjadi seorang pemimpin Dikasih jabatan Sama Allah Maka rugi Kalau dia gak masuk surga Saya tanya Kenapa gitu Ya Karena dia punya Pulpen Pulpen saya hanya bisa Untuk nyoret-nyoret Ipat ini aja Tapi kalau ada Ayah anda Yang takdirkan Awal jadi Wali kota Jadi kepala dinas Pulpennya itu Berkuasa Pulpennya itu Yang bisa bikin Dia masuk surga Jadi amalan Pemimpin itu Bukan kuasa Bukan zakat Bukan sholat Tuhan Bukan rajin Baca Quran Itu amalan Orang Islam Amalan Pemimpin adalah Kanda tangan Bikin Kebijakan Bikin imbauan Saya serukan Kepada seluruh Muslimin-muslimat Di instansi Yang saya pimpin Sholatlah tepat waktu Karena itu salah satu hal Yang dicintai Allah Imbauan Bikin tanda tangan Bisnis-business owner Tutup tokomu Waktu azan berkumandang Berani tak? Kau bisnis ownernya Engkau sebagai Pemilik bisnis Nanti dihisap Di hari kiamat Sama Allah Harta halalmu Dihisap Harta harammu Diazap Harta jabatan Apalagi ayaman Apalagi yang membuat Sitrah asli manusia Itu rusak Yang membuat fitrah Asli manusia Yang rusak Ketiga Adalah ilmu Samiri Yang membersamai Fir'aun itu Orang berilmu Samiri itu berilmu Cerdas Pintar Bisa bikin patung Sapi Betul gak? Dia bikin Dalil-dalilnya Dia bikin Pembenaran-pembenarannya Seolah-olah Apa yang telakonnya Itu benar Ternyata dia bukan Pintar Tapi Licik Jawab pertanyaan saya Hari ini Banyak gak Orang pintar? Jawab Jawab Banyak gak orang pintar? Benar Tapi yang benar Benar Jawaban dari ayah bunda itu Adalah jawaban Pintar Orang pintar banyak Orang benar ya Sedikit Gak usahlah saya kasih contoh ya Saya cerita-cerita Fir'aun aja lah Abu Jahal Abu Lahab itu Tahu Kalau Rasulullah itu benar Hah? Dilubuk hatinya Tahu Kalau baginda Rasulullah itu Membawa kebenaran Apa buktinya ayaman? Hampir setiap malam Abu Bakar Abu Lahab Abu Jahal itu Ikut Nyelinap Pura-pura Bersembunyi Untuk mendengarkan Ayat Al-Quran Yang dibaca oleh Baginda Rasulullah Cuma geng Geng si Masa aku join Agama anak buahku Gak level lah Apa yang bikin dia Gak mau dengarkan ilmu Gak mau dengarkan Kebenaran Karena merasa Pintar Ayo jawab Mana yang benar Merasa pintar Atau pintar merasa Yang benar itu Pintar Merasa Tapi yang terjadi hari ini Saya ini LC Lulusan COVID Tahu Mau dengar orang Padahal Imam Abu Hanifah Siapa? Itu julukannya Imam Al-Ahzon Kita sebagai Al-Ahzon Mengakui ada Satu imam Namanya Imam Abu Hanifah Pernah dengar? Urutannya siapa Nomor satu? Imam Abu Hanifah Yang kedua Imam Malik Yang ketiga Imam Syafi'i Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal Ini gurunya Imam Malik Gurunya Imam Syafi'i Namanya Imam Abu Hanifah Satu hari Imam Abu Hanifah Berjalan Ketemu sama Anak kecil Nih kayak gini Pakai baju pasca Tidak ya Tidak pakai baju pasca Anak kecilnya Dia pakai sendal Tinggi Terus Imam Abu Hanifah Bilang Hai anakku Ya kulan Ya kulam Wahai anakku Hati-hati dengan Sendal atau sepatu Yang kau gunakan Kalau Kau salah melangkah Maka itu akan Membuat kau terjatuh Dan kakimu bisa Terluka Atau ke Selew Kalau bahasa kita ya Terus anak kecil ini Bilang begini Terima kasih Wahai Tuhan Engkau baik sekali Mengingatkan saya Boleh saya tahu Siapa namamu Wahai Tuhan Dia bilang Namaku Nu'man Oh Berarti Engkau adalah Imam Al-A'zum Julukan Imamnya Para imam Bukan aku Yang menyematkannya Orang-orang Memanggilku Seperti itu Tawadu enggak Rendah hati enggak Imam Abu Hanifah Tapi ceritanya Belum selesai Anak kecil Sama orang tua Yang diajak ngomong Ini bukan Bukan kaleng-kaleng Imam Abu Hanifah Lalu anak kecil ini Wahai Tuhan Karena kau sudah Mengingatkanku Boleh aku menyampaikan Sesuatu Tuhan Kata Imam Abu Hanifah Boleh Apa nak Mau sampaikan apa sayang Wahai Tuhan Hati-hati Hati-hati Dengan nama Besarmu Hati-hati Dengan ilmumu Kalau kau Salah melangkah Dan salah menyikapinya Kau bukan hanya Jatuh di dunia Tapi terperosok Di neraka Sesungkor Abu Hanifah Nangis Maka ada pepatah dulu Untuk saya digontor Unzurum makola Walatan zur mankola Lihatlah Apa yang disampaikan Bukan siapa yang disampaikan Yang keempat Terakhir penutup Karena hari ini Pada pergi kerja Amal Soleh Lewat tadi Kota Amal Saya nengok pakai aluminium Bukan kaleng-kaleng Aluminium yang lewat Masukkan duit kita Rp2.000 Ngincep kita Rp2.000 Kita masukkan duit yang warna merah Orang disini Pelit semuanya Cuma aku yang warna merah Akulah yang paling sunnah Yang lain Mubah Makro Akulah yang paling ahlu sunnah wal jamaah Habis Hangus Amal Soleh Gara-gara Merasa lebih Soleh Passwordnya Sama dengan iblis Ayo ikut saya Ana Ana Khairun Minhu 7 12 Al-A'raf Ayat 12 Itulah passwordnya iblis Yang disebutkan Tah berapa Lama Berapa tahun yang lalu Pada saat Adam Dicintakan Allah Lalu Adam Diperintahkan Allah Hai para malaikat Dan para makhluk-makhlukku Sujudlah engkau kepada Adam Apa kata iblis Tidak mau Malaka Allah Tasjuduli Adam Idh amartuka Kenapa kau tak mau Sujud sama Adam Aku loh yang ngasih perintah Bukan sujud sama Adam Tapi dia Tidak mau Menjalani perintah Pemilik dunia Decision Makernya Allah Kenapa Iblis sudah Stand by Dulu Namanya Azazil Karena rajin Ibadah Dia diangkat Menjadi pemimpinnya Malaikat Dia sudah stand by Bakal jadi calon Kali Pak Calon pemimpin nih Sudah siap-siap Sudah GR Sudah ngukur baju Eh Allah Bikin startup Allah bikin produk baru Namanya Ini Ja'inun Fil'ardi Khalifat Tidak terima lah Dia Baper Mau bikin koalisi Tidak punya Bikin koalisi sendiri Gitu lah Terima Nekes Nekes Selamat Terima kasih.